Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Kian banyak warga Kanada kembali ke Islam Peningkatan jumlah mu'alaf di Kanada belakangan ini memicu ketertarikan pemerintah untuk meneliti alasan warganya masuk Islam Mereka menandai proyek seorang akademisi Australia, Prof. Scott Flower, untuk melakukan studi tersebut Kanada adalah negara yang tidak memiliki satupun artikel jurnal tentang mu'alaf Saya pikir ini kesempatan besar, kata Scott Flower Penelitian berjudul Toward Understanding the Extremely Rare Distinguishing Ordinary Process of Religious Conversion from Violate Extremism Itu mendapat hibah ganiska proyek sebesar $169,2 ribu dolar Kanada Kendati Scott Flower mengaku belum tahu bagaimana pemerintah akan menggunakan hasil penelitiannya Imigran masih mendominasi populasi Muslim Kanada Lebih dari 60% Muslim Kanada merupakan imigran yang datang ke Kanada selama 20 tahun terakhir Komunitas Muslim Kanada adalah fenomena kaum urban Tulis Canadian Dawn Foundation dalam laporan berjudul Canadian Muslim Statistical Review Kedatangan para imigran Muslim ke Kanada sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan kebijakan imigran Kanada Dan kejolak politik ekonomi umat Islam di negara-negara asal Belagangan, ungkap Sheila McDock dan Huma Woodford dalam Muslim in Kanada From Ethnic Group to Religious Community Imigran Muslim yang datang ke Kanada berasal dari kelas menengah dan menengah atas Ia mencatat hanya sekitar 17,6% yang berpendidikan kurang dari SMA Situs resmi pemerintah Kanada menyebutkan Negara itu menyerap lebih dari 200 ribu imigran setiap tahun Dengan total penduduk lebih dari 32 juta jiwa Peningkatan jumlah mu'alaf di Kanada belakangan ini memicu ketertarikan pemerintah Untuk meneliti alasan warga yang masuk Islam Mereka menandai proyek seorang akademisi Australia Profesor Scott Flower Untuk melakukan studi tersebut Kanada adalah negara yang tidak memiliki satupun artikel jurnal tentang mu'alaf Saya pikir ini kesempatan besar Kata Scott Flower Penelitian berjudul Toward Understanding the Extremely Rare Distinguishing Ordinary Process Of Religious Conversion From Violate Extremism Itu mendapat hibahkan iska proyek sebesar 169,2 ribu dolar Kanada Kendati Scott Flower Mengaku belum tahu bagaimana pemerintah akan menggunakan hasil penelitiannya Imigran masih mendominasi populasi Muslim Kanada Lebih dari 60% Muslim Kanada Merupakan imigran yang datang ke Kanada selama 20 tahun terakhir Komunitas Muslim Kanada adalah fenomena kaum urban Tulis Canadian Down Foundation dalam laporan berjudul Canadian Muslim Statistical Review Kedatangan para imigran Muslim ke Kanada Sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan kebijakan imigran Kanada Dan gejolak politik ekonomi umat Islam di negara-negara asal Belagangan Ungkap Sela McDock dan Homa Hoodfar Dalam Muslim in Kanada From Ethnic Group to Religious Community Imigran Muslim yang datang ke Kanada berasal dari kelas menengah dan menengah atas Ia mencatat hanya sekitar 17,6% yang berpendidikan kurang dari SMA Situs resmi pemerintah Kanada menyebutkan negara itu menyerap lebih dari 200 ribu imigran setiap tahun Dengan total penduduk lebih dari 32 juta jiwa Peningkatan jumlah mu'alaf di Kanada belakangan ini memicu ketertarikan pemerintah Untuk meneliti alasan warganya masuk Islam Mereka menandai proyek seorang akademisi Australia Profesor Scott Flower Untuk melakukan studi tersebut Kanada adalah negara yang tidak memiliki satupun artikel jurnal tentang mu'alaf Saya pikir ini kesempatan besar Kata Scott Flower Penelitian berjudul Toward Understanding the Extremely Rare Distinguishing Ordinary Process Of Religious Conversion From Violate Extremism Itu mendapat hibahkan Niska proyek sebesar 169,2 ribu dolar Kanada Kendati Scott Flower mengaku belum tahu bagaimana pemerintah akan menggunakan hasil penelitiannya Imigran masih mendominasi populasi Muslim Kanada Lebih dari 60% Muslim Kanada merupakan imigran yang datang ke Kanada selama 20 tahun terakhir Komunitas Muslim Kanada adalah fenomena kaum urban Tulis Canadian Down Foundation dalam laporan berjudul Canadian Muslim Statistical Review Kedatangan para imigran Muslim ke Kanada Sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan kebijakan imigran Kanada Dan kejolak politik ekonomi umat Islam di negara-negara asal Pelagangan Ungkap Sela McDoug dan Homma Woodford Dalam Muslim in Kanada From Ethnic Group to Religious Community Imigran Muslim yang datang ke Kanada berasal dari kelas menengah dan menengah atas Ia mencatat hanya sekitar 17,6% yang berpendidikan kurang dari SMA Situs resmi pemerintah Kanada menyebutkan Negara itu menyerap lebih dari 200 ribu imigran setiap tahun Dengan total penduduk lebih dari 32 juta jiwa Peningkatan jumlah mu'alaf di Kanada belakangan ini memicu ketertarikan pemerintah Untuk meneliti alasan warga yang masuk Islam Mereka menandai proyek seorang akademisi Australia Profesor Scott Flower Untuk melakukan studi tersebut Kanada adalah negara yang tidak memiliki satupun artikel jurnal tentang mu'alaf Saya pikir ini kesempatan besar Kata Scott Flower Penelitian berjudul Toward Understanding the Extremely Rare Distinguishing Ordinary Process of Religious Conversion from Violate Extremism Itu mendapat hibah kaniska proyek sebesar 169,2 ribu dolar Kanada Kendati Scott Flower mengaku belum tahu bagaimana pemerintah akan menggunakan hasil penelitiannya Imigran masih mendominasi populasi Muslim Kanada Lebih dari 60% Muslim Kanada merupakan imigran yang datang ke Kanada selama 20 tahun terakhir Komunitas Muslim Kanada adalah fenomena kaum urban Tulis Canadian Down Foundation dalam laporan berjudul Canadian Muslim Statistical Review Kedatangan para imigran Muslim ke Kanada Sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan kebijakan imigran Kanada Dan gejolak politik ekonomi umat Islam di negara-negara asal Belagangan Ungkap Sheila McDock dan Huma Hoodfart Dalam Muslim in Kanada From Ethnic Group to Religious Community Imigran Muslim yang datang ke Kanada berasal dari kelas menengah dan menengah atas Ia mencatat hanya sekitar 17,6% yang berpendidikan kurang dari SMA Situs resmi pemerintah Kanada menyebutkan Negara itu menyerap lebih dari 200 ribu imigran setiap tahun Dengan total penduduk lebih dari 32 juta jiwa Komunitas Muslim Kanada adalah fenomena kaum urban Tulis Canadian Down Foundation dalam laporan berjudul Canadian Muslim Statistical Review Kedatangan para imigran Muslim ke Kanada Sebagian besar dipengaruhi oleh perubahan kebijakan imigran Kanada Dan gejolak politik ekonomi umat Islam di negara-negara asal Belagangan Ungkap Sheila McDock dan Huma Hoodfart Dalam Muslim in Kanada From Ethnic Group to Religious Community Imigran Muslim yang datang ke Kanada berasal dari kelas menengah dan menengah atas Ia mencatat hanya sekitar 17,6% yang berpendidikan kurang dari SMA Situs resmi pemerintah Kanada menyebutkan Negara itu menyerap lebih dari 200 ribu imigran setiap tahun Dengan total penduduk lebih dari 32 juta jiwa Terima kasih telah menonton!